Halo Halo apa kabar semua kembali lagi di channel saya pada video kali ini saya akan latihan lagi objek gambar dua dimensi ya seperti ini kita bisa lihat ini panjang maksimumnya 18 16 jadi kita atur area kerjanya nanti 20 kali 20 saja ya maka kita ketik MV setup kemudian enable paper space n kemudian pilih metrik lalu full 1 kemudian witnya adalah 2020 Oke ini kita dihapus saja enter a lll enter ini ya pocket text window nya kita close Kemudian kita buat ini objek snap tracking harusnya layak karena ini sangat membantu sekali kita untuk trace gambar atau trace of snap-nya ya kita masuk ke perintah line l enter klik sembarang Ortonya dinyalakan 11 enter kemudian ke atas itu 1 ke sini 11 juga kemudian C, enter lalu nanti kita trace ke sini ya, masuk ke dalam ini 11 kurang 2, berarti itu 9 9 bagi 2 itu artinya 4,5 4,5 maka kita trace L, enter, ke sini 4,5 lalu ke atas itu 2 arah ini mungkin kita mirror saja MI seperti ini lalu kita bisa lanjutkan lagi ini 18 x 10, kita bisa buat rectangle REC add 18,10 lalu ini kita move, M ini kita midpoint di sini lalu kita ketik M2P artinya mid between two point klik di sini dan klik di sini maka ini otomatis akan di tengah-tengah lalu kita offset ini kan tebalnya 1 kita offset saja O, enter 1, enter klik ke dalam maka objek ini sudah jadi selanjutnya linewakenya kita tampilkan LW kita klik display linewakenya kemudian OK kita block semua kita buka jendela property PR lalu linewakenya 30 kita escape lalu kita close sekarang ini warnanya kita ganti menjadi merah disini ya color control lalu kita tekan DLI enter kita klik kanan saja sampai dia menjadi crosshair selection kita klik ke atas ini 18 nah ini kita bisa kecilkan dengan dim scale atau kita bisa menggunakan dimension style manager ya kita coba pakai dim scale saja kemudian kita ganti 0,1 lalu kita ke dimension ini di workspace ini ya apa namanya AutoCAD Classic ya update enter ternyata terlalu kecil ya dim scale berarti 0,25 dimension update nah ini 18 berarti 2 saja dim scale dim scale 0,2 kita update lagi oke mungkin cukup lalu DLI ini kita klik kanan kesini lalu DLI lagi atau enter klik kanan yang ini lalu enter saja ini dan sini lalu ini ketebalan ini ini ketebalan ini lalu yang ini dan terakhir yang ini oke oke demikianlah video latihan pada kali ini apabila teman-teman suka boleh di like videonya dan di share dan jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman dapat notifikasi juga ketika saya update video-video terbaru dan jangan lupa loncengnya juga diaktifkan ya akhir kata terima kasih sampai jumpa